Pemirsa PT Media Nusantara Citra TBK optimistis bisa memacu pendapatan iklan dan konten. Kita akan membahas strategi bisnis MNC bersama Direktur Utama Media Nusantara Citra, David Fernando Audi. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi. Pak David, ini dari pemberitaan nampaknya MNC cukup optimistis di tengah pandemi seperti sekarang untuk meningkatkan pendapatan iklan dan konten. Apa yang mendasari optimisme itu Pak David? Ya, karena sebenarnya itu ketika pandemi ini orang kan lebih banyak di rumah. Nah kalau lebih banyak di rumah itu kan otomatis orang perlu hiburan. Hiburannya selain daripada internet, masak-masak sendiri, ya nonton TV. Nah kalau kita ngomong Indonesia ini kan mayoritas penduduknya kan masih menengah ya. Jadi the middle class gitu. Nah untuk hiburan yang paling asik tapi gratis yaitu adalah nonton televisi free to air. Seperti RCTI, MNC TV, dan Global TV. Jadi di rumah itu ada hiburan yang tidak usah bayar gitu. Kan lagi masa pandemi ini kan orang juga banyak yang berhemat gitu. Ya, apalagi kalau salah satu hiburan yang menarik, apalagi kalau bukan nonton program-program di televisi kami. Itulah sebabnya sebenarnya pemirsa itu tambah banyak ketika pandemi. Oke. Ini kalau tadi bicara soal berhemat, bukankah banyak perusahaan juga yang juga melakukan efisiensi? Termasuk mungkin menghemat biaya iklannya. Apakah ini juga terasa? Nah ya, pinter loh. Jadi memang penonton banyak, tambah banyak. Tapi kan masalahnya ini kan perusahaan juga banyak yang kena hit kan. Kena hit karena ya mereka misi, kena hit itu maksudnya bukan berarti bisnisnya tuh menurun ya. Sebenarnya karena mayoritas daripada klien-klien kita tuh adalah perusahaan fast moving consumer group. Fast moving consumer group ya, seperti FMCG. Jadi seperti Unilever, Indofood. Ya kan kita tahu sendiri ketika kemarin tuh PSBB segala macem itu kan Indomie diborong gitu. Jadi sebenarnya, dan kalau dilihat ICBP dan INDF, ya Unilever dan lain juga pendapatannya masih oke. Bahkan banyak yang tumbuh gitu. Nah cuman beberapa perusahaan kan melakukan efisiensi, ya itu wajar lah ya. Karena kan ini lagi banyak situasi yang serba tidak pasti ya kita harus hemat-hemat, harus save cash. Nah karena daripada itu memang pendapatan menurun sedikit di kuartal 2. Kita kalau MNCN pendapatan turun minus 7% ya di semester 1. Tapi ini minus 7% ini kan masih oke, lagi COVID gitu loh. Iya kan? Kalau perusahaan-perusahaan lain mungkin banyak yang minusnya sampai puluhan persen. Kalau perhotelan malah bisa minus, nggak tahu berapa tuh, bisa minus 90% kali. FMCG ya kan bisa lebih gila lagi gitu. Nah untuk televisi masih menurut saya minus 7% di saat corona itu masih sangat resilient. Nah berita baiknya, ini kan di kuartal 2 ini kan paling parah nih. Ya paling parah nih sebenarnya bukan gara-gara virus COVID. Parahnya tuh karena PSBB, ya karena di lockdown dan segala macem. Itu yang menyebabkan aktivitas ekonomi tuh terhantam. Itulah juga sebabnya di kuartal 2 itu GDP kita bisa minus 4,7%. Tapi kita baiknya itu kan udah lewat. Karena PSBB udah semakin direlaksasi. Nah saya percaya bahwa di kuartal 2 kemarin itu udah saat-saat yang terburuk. Jadi ke depannya udah nggak bisa lebih buruk lagi. Artinya di kuartal 3 ini dan ke depannya saya yakin pasti lebih baik. Oke. Di samping juga memang upaya untuk menemukan vaksin juga sudah semakin kelihatan ya. Ya. Ini kalau kita melihat apa namanya, di semester 1 paling nggak. Apakah kalau memang ada optimisme untuk meningkatkan pendapatan dari iklan dan konten, apakah memang trennya sampai akhir semester 1 itu memang sudah terlihat bahwa oke, ini sudah mulai nih bahwa situasinya akan semakin membaik dan ini juga menjadi momentum sebetulnya untuk menggenjot pendapatan dari iklan dan konten. Atau ada strategi khusus sebetulnya, selain di luar kondisi yang tadi, ada strategi yang akan dilakukan oleh MNC? Ya tentunya dengan di dukung kondisi yang tadi saya sebutkan, yaitu industri pasti akan lebih membaik di kuartal 3 ini. Tentunya kalau secara perusahaan kita juga banyak melakukan terobosan-terobosan. Terobosan kita ya pertama, ya selain daripada kita lebih agresif lagi, mengejot penjualan iklan, caranya ya tentunya dari tim sales kita harus bekerja lebih keras, tapi kita juga banyak melakukan inovasi-inovasi. Kita bukan cuma menjual TV komersial, tapi kita juga banyak menjual built-in. Jadi kalau dilihat tuh, layar kita itu kan mau itu talk show, mau itu news, bahkan sinetron pun banyak built-innya. Built-in jadi produk-produk built-in, kayak ada makanan lah, ada motor lah sinetron, atau kalau misalnya pas lagi talk show, itu di meja ada aqua, ada kopi, nah itu semua built-in. Nah selain dari, jadi built-in juga kita genjot, karena itu non-time consuming istilah kita, jadi nggak memakan inventory kita. Nah selain daripada built-in yang kita genjot itu adalah virtual ads, jadi squeeze frame, superimpose, ini semua tuh kayak tulisan, tuh ada tulisan di layar tuh, apa tulisan itu, industri di proyek Stimundrake, nah itu kan superimpose seperti ini kita juga jual. Running tax, dan macam-macam. Baik, Pak David kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut, pemirsa jalan ke mana-mana.